Gunung Serandil yang merupakan pecahan dari Gunung Semeru konon ceritanya Gunung Semeru yang ditendang oleh seorang yang bernama Bima akibat kemarahannya dengan diajak oleh Kidrona pecahan Gunung Semeru yang ditendang oleh Bima itu pun terlempar hingga di pinggir pantai selatan dan membentuk sejumlah gunung kecil salah satunya yaitu Gunung Serandil dan hingga kini gunung tersebut menjadi tempat pesugian saksikan penuturan dari salah seorang warga penduduk sekitar Gunung Serandil Hai itu ngarang cuman ketika top supir ke-1 penumpang cuman dua saya sama orang Bandung Hai pusatannya cuman kanu saya putih Pak saya nggak bisa balik salah ngomong dari mana di Bandung ini mau kemana mau ke Serandil terus terus akhirnya tanya jawab emang sering bapak usahanya apa jualan Hai apa dalam perbedaan kalau tapi dari tadi iya mah kalau saya lama nggak pesantil itu dengan saya nggak laku-laku tapi kalau sahab baru-baru nanti luas dagangnya lalu keras cepat habis itu tampatin apa iya gitu kan tapi jika sendiri ke situ nggak ngepek gitu nggak ngepek mungkin wilayah sekitar sih cuma kalau orang Bandung itu tanya Bandungnya mana kira-kira condong berarti sering jadi ya dua bulan tiga bulan pasti datang ke situ karena dia percaya bahwa kalau udah datang situ terus pulang dagangannya laris jualan baju katanya tuh kos-kos baju ini punya toko Hai kan cuman batin apa iya tapi orang kalau ke Gunung Serandil itu aktivitasnya bapak Hai ya padahal yang petani saya dari Wonosobo pernah ketemu itu karena seorang situ kan paham gitu kan tak tanya usahanya bapak petani petani tembakong tembakung gitu kan katanya itu kalau habis dari itu ya tanamannya bagus ya lagi tembakungnya bagus cuman kayak gitu tok nggak maksudnya aktivitas yang dilakukan orang-orang jauh itu waktu di Serandilnya itu mungkin bakar kemenyan atau bertapa atau lelaku yang digunakan serandil itu apa semacam jadi kalau yang saya lihat itu saya tahu panjangnya di sana waktu muda ke situ lihat-lihat gitu kan ya ada yang pertama disitu beberapa hari ada yang cuman datang terus lewat kunci minta di pertemukan betulah istilahnya disoankan gitu kan minta nanya apa misalkan petani ya supaya tanamnya bagus cuman kayak gitu nanti terus ngasih apa namanya bang rokok lah sama yang nunggu 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 kunci lah istilahnya disitu Hai ya sebenarnya Gunung Serandil itu apa Pak aku aku pernah apa makam apa sebuah hutan apa 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 tempat klamat apa di atas itu memang ada makannya makannya biaya 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 siapa kalau namanya bisa nggak begitu paham tapi itu ada makannya di atas Hai itu gunung ya gunung kecil gunung kecil gunung tapi kecil yang makannya di tengah alas bukan 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 apa sih orang-orang itu orang kroyangnya sendiri kok tapi kan terkenalnya kan disitu kan yang yang semar Hai leluhur yang semar-leluhuran semar 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 banyak gunung-gunung semar kayaknya kasih lah kalau saya saya sih cuma saya akan kenal juga sama kuncinya datang disitu ya aku pernah kenalan yang makam seorang biaya itu enggak kadang-kadang enggak mesti yang tergantung judulnya kan banyak misalkan kalau saya juga kunci misalkan pintu angkalan terus ada lagi itu menghadap-adap biksunya 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 tapi sampai masih ada itu ke arahnya yang satu namanya dari orang Islam itu malah yang satunya iya dari orang Islam terus jadi biksu orang-orang dari dari daerah situ saja mustakimnya itu tapi dikroyaya itu paling ramai hari apa-hari apa-apa yang misalnya orang itu harus kesana itu berpenduh-penduh cuma kliwon apa selasa kliwon apa harap lagi kliwon terus kemis wakil kemana kemis wakil kemarin 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 Hai biasanya itu orang-orang nakal perubahan-perubahan nakal yang jajahkan diperhatikan sekemersian luarisan opo-opo-opo Hai jalan keras gitu ya kan jualan lagi lah iya tak kirain kesana jualan tempat khususnya itu ada semacam gunung-gunungkus ya kalau dimandiin sama-sama curugunnya tapi selama disitu pernah ketemu hal-hal mistiknya gawat goibnya secara pribadi tapi mengalami kejadian ya walaupun gak layak kecil saya pernah lihat saya pulang anjing itu kan dibawah pohon tuh dari jauh tuh gak tanda-tanda terang gunan sih dan terkaya nenek-nenek itu lagi lagi kecil gitu terus sanggungnya pakai apa namanya pakai kain karena rambutnya udah sedikit kan dikasih kain kelihatan pocoknya di sini belum ada iya gedungan tapi ternyata setelah dekat-dekat orang-orang anak-anak pencik di bawah mohon itu tak lihatin atau ya lama-lama jadi daun kayak gini kayak penyateo kayak gini ternyata daun kayak gini kayaknya cuman terkenal itu guna sandel itu iya udah sama terkenal gimana-mana cuman kalau saya amati ya enggak begitu kalau mistisnya enggak begitu ya biasanya daerah sendiri itu enggak begitu enggak banyak hal mistis yang diluaran dan daerah itu dikenal masyarakat tapi di daerah kita sendiri tidak paham karena enggak tahu kayak ditutupi kalau daerah sendiri iya kalau orang sendiri kayaknya gimana ya mungkin setiap ini apalagi tahu dulu proses penemuannya bagaimana umum banyak itu ada emasnya besar sekali dalam menurut ceritanya itu Hai sebesar kerbo itulah kayaknya Hai saya tanya waktu jaman Belanda itu mau dibom bukan biar masyarakat luar tapi ternyata bumi itu mentah balik gitu akhirnya membunuh orang Belanda itu masuk hak awal iya mungkin itu menurut cerita cuman kalau saya saya amati setiap itu lah itu kan ada batu hitam-hitam oh berarti lautnya dulu sampai ke situ kalau misalkan ada gunung terus ada pantai kena air laut kan batunya hitam udah karena terdibis air laut sih sama kalau tadi juga ramah dari situ berarti zaman dulu itu airnya mungkin sampai sini tapi sekarang sudah enggak pernah naik airnya sekarang udah jauh ke selatan kalau dalam ilmu IPA itu bermasuk gunung karang gunung karang kurutuh